Halo Halo guys selamat datang di channel saya kali ini saya akan memberikan review test pen canggih test pen mantap untuk saat ini guys jadi test pennya berbeda dengan test pen yang selama ini kita tahu yang selama ini kita gunakan test pennya bahkan lebih murah dari test pen yang biasa kita gunakan untuk ngecek listrik ya guys contohnya ini untuk ngecek listrik ya kelihatan nggak sih nyalanya kecil sekali ya Pak nah ini nyala guys tapi kecil sekali kecil banget perhatikan tuh nyala ya kelihatannya Coba di deketin hai 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 lama sekali karena ini udah buluk ya tapi yang jelas cara kerjanya sama penggunanya sama tapi eh fasilitasnya beda kemampuannya beda guys contohnya ini kalau kita mau ngetes listrik ini ada apa enggak ya sama kita gini kan ini kita tes nyala hijau itu artinya kabel nolnya normal ya kabel nol normal kalau kabel fast ini yang ada listriknya kita colok Hai tik warnanya merah gasong itu bedanya di sini ya seperti ini ya ini yang ada arusnya ada tegangannya itu warnanya merah nah kalau cuma hijau aja itu artinya kabelnya terhubung normal kabel nolnya ini normal guys Hai bisa untuk ngetes kabel putus atau enggak juga bisa seperti ini guys saya tempelin terlut Oh ini ada jalurnya ini kabel nih hahaha seperti itu guys nah fungsi lainnya lagi fungsi lainnya lagi ini saya pinggirkan saya cabut listriknya ya listrik listrik saya rasa cukup saya cabut nah ini dia guys Hai ini udah saya cabut ya nah ini kita misalkan akan mengetahui jalur ini putus apa enggak putus apa enggak misalkan ini kabelnya ini pendeknya pendek ya sengaja biar gampang memberikan reviewnya ini saya pegang sini kemudian Hai ini ya ujungnya saya pegang kemudian sininya saya colok saya cari yang mana nah ini berarti terhubung guys yang gak saya pegang enggak terhubung enggak nyala ini artinya kabel normal ini enggak saya pegang kemudian mati ya tapi kalau saya pegang ya nyala tuh lebih detailnya lagi seperti ini guys contohnya Hai ini dia Hai saya pegang begini saya Hai sentuhkan ke kabel ini nggak nyala ya tapi kalau ujungnya saya pegang dan saya tes punya laras ini nyala ya tuh Hai jadi bisa ngetes kabel ini putus apa enggak keren sekali tes pennya murah meriah canggih saya beli di online-online saat tidak sedang jualan ya guys hanya mereview saja ini tes pen pen super canggih sekali guys tes pen super canggih ini perhatikan kita tes pegang begini juga nyala kalau kabelnya jauh gimana cara ngetesnya kalau kabelnya jauh gampang sekali cara ngetesnya guys salah satu ujung kabelnya kita Hai sambungkan ke arde atau ground kemudian yang yang di deket kita itu kita tempel ini klik itu kalau nyala kabel berarti kabelnya tersambung seperti tugas Hai ini kan enggak ada Hai enggak ada Hai enggak ada sambungan ya kabel putus ini ya tapi nggak nyala kita tes nggak nyala Hai sama sekali nggak nyala Nah kalau kabelnya panjang misalkan panjang banget harus sebentar ya Hai sebentar Apes Hai contoh misalkan ini kabel roll ujungnya ini ada di ruang sebelah atau di gedung sebelah kemudian ini ada di sini di hadapan kita cara ngetesnya gimana guys gampang sekali ini enggak ada listriknya ya kita ngetes atau buat enggak cuma untuk ngetes kabel listrik kabel data untuk telepon atau data komputer telepon juga bisa guys ini ujungnya ini akan saya kalau saya tes langsung nggak nyala ini perhatikan enggak nyala ya enggak nyala ya tuh nyaketip itu kejut saja Hai ini ya ini akan sahab hubungkan ke arde-arde atau pentanahan atau ground coba kita teset kemudian ini saya colok salah satu nyalakan dua-duanya nyala ini sekarang cuma sini pasti nggak nyala karena enggak saya tempelkan ke arde atau ground sini masih nyala kalau saya lepas mati yang sini nyala itu itu artinya kabel bagus ya guys seperti itu saja mudah-mudahan bermanfaat tutorial ringan ini mantap hai hai hai